Jack, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita materinya tentang yang di Facebook Jadi yang aku cari-cari disini, ini ada nih Dihujat dimaki, mereka tetap menjalankan tugasnya Harap bersabah, saudah aku yang lagi memperbaiki PLN Karena PLN kan memang banyak dihujat nih semenjak lampu banyak mati kan Dikit-dikit mati lampu, dikit-dikit mati lampu Tapi ya apa itu bisa jadi penyebab kebakahan gitu Menurut aku sih memang ada juga sih kadang-kadang Karena ada lampu konselet, kebakaran Tapi aku rasa kalau untuk PLN aku rasa itu tidak bertanggung jawab lah untuk kebakaran sebenarnya Karena untuk mati lampu segala macam itu kan kembang lah kadang-kadang Tapi kalau saya penyebab utama kebakaran itu kelelayan dari yang punya rumah gitu Kalau menurut aku sih gitu juga lah Karena ya mungkin yang di PLN sudah bertugas sebaik-baik mungkin gitu Tapi ya fakta mati lampu ya kita tidak tahu lagi fakta atas lagi gimana gitu Agak sulit kalau untuk menyalahkan orang yang kerja Tak ada lagi saldonya habis Kasian kalau yang kerja, apalagi dia cuma kerja gitu nah Kerjanya sudah bagus Tapi Masih dihujat Penilaian kita sebagai masyarakat tuh Menhujat gitu nah Kalau ada baiknya kita support gitu Seharusnya ya Karena ya semakin kita support mungkin orang bakal akan semakin baik gitu Kedepannya kan dengan harapan mudah-mudahan lebih bagus lagi gitu nah Karena kan ini untuk semua yang ada di sini gitu nah Semua yang ada di Tungkal gitu Kalau kita hujat ya mana orang ngedown gitu nah Untuk apa aku kerja bagus kalau masih juga dihujat gitu nah ya Terus coba kita cari bawah Pak Ucok Hens tuh udah punya ini ya Pak Ucok Hens Andilau Kenapa? Udah punya pens Ini polisi yang viral gitu ya? Iya Bagus sih karena menjaga ketertiban langsung gitu nah Walah Ya kalau bukan dia yang bergerak kan cepat lagi kan? Karena dia polisinya gitu Iya polisi yang bagus gitu Patut dia cuman ngejempol ya Polisi yang mau turun tangan langsung Yang merakyat lah Ini harus dilek nih Ini model yang betul-betul seperti inilah yang harus Harus didukung Karena kan ada juga polisi-polisi tertentu lah ya Mungkin agak blanching daripada tugas gitu Ya bukan polisi lah kalau yang kayak gitu kan Tapi kan kita kan gak ada menjelek kan Benar sebenarnya Benar kita juga Apa istilahnya ya Interveksi diri lah gitu kan Apalagi untuk polisi yang seperti inilah yang memang Dicahi Harus kita dukung Harus kita support Ya bagus Yang ini kan Memang jarang-jarang ada polisi yang memang bersedia turun tangan langsung kan Masuk pro Facebook yang ini yang ini masuk ke sini Mertinya emang semangat dia itu untuk Bertugas itu emang luar biasa Iya betul Oh ini ada nih Peraturan Mbak Oh ini kapan sih Tapi Nah ada yang nalpon Ini berita kapan nih Oh tapi ini di Banda Aceh Oh ini di Banda Aceh Tapi Peraturan baru Semua pedagang diminta tutup saat maghrib Betul gak Benar gak kayak gitu Alasan penutupannya apa Tidak Dia ini Di Aceh Tidak di sini kan Tapi Peraturan nya tuh Semua pedagang diminta tutup saat maghrib tiba Cuman maghrib gitu Setelah maghrib Setelah maghrib boleh buka Itu untuk sholat maghrib Yuk Aku hasilkan untuk sholat gitu kan Dalam menurut aku sih ya Kalau untuk Untuk di Aceh ya malam lah Soal di Aceh kan soalnya Nah di Aceh itu kan mayoritas Islam Hukum-hukum yang dipakai pun juga hukum Islam gitu kan Iya pendengah kan sama masih Itu Mulai-mulai saja Cuman Dari bahasanya itu mungkin agak kurang strike Semua pedagang gitu kan Harusnya Untuk pedagang muslim lah Soalnya kan Di Aceh sekalipun Pasti ada yang orang-orang yang Dan muslim gitu kan Iya mayoritas kan Mayoritasnya masing-masing Cuman itulah Untuk aku sih bagus-bagus Cuman kan kita juga udah mulai maksud Wajib tutup Kalau gak ditutup Nanti begini-begini Bagi aku gak usah Ini kan menurut pandangan kita masing-masing Bukannya Pandangan orang-orang banyak gitu kan Aku sih kurang setuju lah Sama peraturan gitu Entah Aku admin dulu ya Juga ada tuh Kita coba-coba Cari kerjaan untuk dua orang Cowok yang tanpa ijajah Bisa nginap Siap berangkat Kerjaan ya Ya udah nyari kerjaan Gitu lah Apa memang susah nyari kerjaan ditungkan Kalau menurut kau Cek Untuk aku sih Benarnya itu Susah dibilang susah Jadi susah Susah tapi tidak susah Nah gimana itu Kalau menurut aku Pertama susah Itu pertama kerjaan ditungkali Pertama ya Untuk untuk kerjaan dibilang susah Itu pertama kita memang Untuk Apa Untuk kalau skill yang biasa-biasa saja Itu karena sudah kepenuhan Ya Untuk skill yang kita yang Memang skill yang luar biasa Untuk masuk Suatu konten itu pun juga butuh Orang dalam Nah itu susahnya Tapi kalau aku bilang gak susah Maksudnya gak susah Maksudnya karena banyak Contoh kita ada bisa disini Di lain Seperti ada Seperti mau Cuman sekadar orang Gengsi Misalnya ada pekerjaan di toko Toko emas Sama Toko daging misalnya Pilih mana gitu ya Itu toko emas Tak punya skill misalnya Toko daging Tentang nyari orang Tapi kita kadang kita gengsi Pengennya di emas Nah itu yang bikin susah Iya sih Memang kan kalau gajakan Memang butuh pengalaman Bukan butuh S1 Bukan butuh nilai Kalau nilai MTK berapa gitu Nilai gitu Ya karena Nilai tinggi Dengan pekerjaan yang Berbeda gitu Kerja itu beda gitu Kerja kita bukan untuk nyari nilai Tapi untuk nyari skillnya gitu Apalagi kalau kita kerja Cuma nyari duitnya gitu Jadi skillnya itu udah ada Itu yang bakal dia pun Kerja di mana-mana bakal sulit Karena dia Cuma mau digaji Bukan mau Mempelajari apa yang dikerjakan Sama yang punya toko gitu Kok ini punya toko Tapi dia bisa Sampai kayak gini Itu kayak mana caranya gitu Itu banyak pengalaman yang bakal di Alami sama yang punya gitu Pasti Kalau kita niatnya cuman untuk kerja Tapi cari duit Ya mending Bagaimana ya Sebenarnya sih kerja memang untuk cari duit Sebenarnya kan gak ada pokok utamanya Tapi Kita gak mungkin ikut kerja sama orang terus gitu Harus ya minimal kita punya penghasilan yang Bisa menunjang kita untuk masa depan lagi Bisa berpikir lah Jadi kalau untuk yang kerja-kerja gitu Kalau bisa Yang dicari itu Skill Atau Apa yang dipelajari dari pekerjaan itu gitu Jadi Suatu saat kita tak ikut sama bos yang itu lagi Kita Buka dewek pun udah bisa gitu Karena sudah ada ilmunya Ya Karena sudah ada ilmunya Pengalamannya Jadi sebenarnya Pekerjaan yang kita butuhkan itu Mempelajari apa yang kita kerjakan gitu Kalau kita sudah paham Kita meloncat ke tempat lain Pasti bakal diterima orang Ataupun kita buka dewek Pasti sudah bakal bisa jalan Karena pengalamannya sudah ada Kalau sudah sakitnya begini Ya Sayang deh Kalau cuma nyari duit deh Sekedar apa ya Ya cuman sekedar Ya hal-hal Sekedar kerja lah pokoknya Tanpa mempelajari itu ya Bagi aku sih Kurang baik Kurang enak Yo Wah ini beritanya terlalu Seru nih Nanti dulu bahasnya Tidak tahu PSSI PSSI Apa kan juruhan tragedi Kan juruhan Bukan Yang ditungkar Kan juruhan jauhnya Tapi kan juruhannya memang Ya diam-diam deh Belum ada ini Yang buat masalahnya Belum tahu gitu Berapa sepada Sudah sebulan lebih Ya banyak sih Berapa Sehatus lebih Orban jiwanya mati Yang ninggal gitu Sampai kita kena Sangsi dari pipa kan Ya awak mau nengok Indonesia biar dunia ya Kalau sangsinya Dia mungkin gak jadi Iya sayang Karena Apa lagi kita masih Pilih dunia kan Karena gara-gara Tragedi kan Yang mau dapat Kalau kita Ditungkal Kalau menurut aku lah ya Kalau kita buka Usaha yang Delivery Tapi kita bukan Di usahanya nih Kita di Kita usaha Kita cuma Delivery Kalau bahasa Bagusnya tuh Kayak semacam Grab Kayak semacam Gojek Kan tuh bisa pesan Makan disitu Nanti dibeliin Yang ini kan Yang di toko-toko Atau di Wahatakan gitu Atau di restoran Nanti kita gak buka Restoran diri Kita gak buka Tapi kita Cuma ada di Usaha Jasa pengantar Jasa pengantarannya Kalau menurut aku Ditungkal Jalan gak usaha Jalan kayak gitu Untuk aku sih Jalan sih Sebenernya jalan Cuma gak terlalu Rame lah Karena Saingan banyak Kecuali mungkin Kalau kita Saingan tak ada Kalau kita di pengantaran Maksudnya Toko-toko lain kan Otomatis buka sendiri Buka sendiri Buka sendiri Mungkin kita Bergabung lah Dengan toko lain Misalnya Contoh Kecuali sama dengan Anggap misalnya Toko Masih Padang lah Misalnya Kalau ada yang delete Kita yang ambil Kita yang antarka Mungkin harus Berbentuk aplikasi Baru orang bakal ini kan Baru orang bakal Tertarik gitu Nah Oh bos Abis bos Iyo Ini sih Karena Kalau orang Tertarik sih Agak susah juga Iya Apa itu Karena kurangnya Kemampuan Dari Yang mau Mengerjakan itu Gak juga sih Sebenernya Sebenernya Jalan lah Tapi kalau bagian Menurut aku Untuk masih Untuk Bulan-bulan pertama Agak 2 atau 3 bulan pertama Masih kurang Ya gitu lah Kecuali Kayak gitu tadi Kalau kita menggaet Restoran-restoran yang hadir Itu kali Contoh Kita kerasa Misalnya Si Padang ya Toko si A Jadi sama dengan kita Jadi setiap ada yang mesen Di si A Kita yang antarkan Kan gitu bisa ya Beda Kalau misalnya Ada pembeli Beli kayak kita Baru kita Cari di lain Lagi ke toko si A Agak susah Misalnya gini Orang itu di WA Dia pesannya Nasik Padang Nasik Padang gitu Tapi yang ada ininya Akhirnya agak susah Ya kan Karena mungkin kan menu-menunya Kalau memang kayak gitu kan Menunya mungkin abstrak gitu Jadi menu itu Tentu gitu Gak bingung Gak nyarikan Tapi Sebenarnya Gak dicoba ya Karena ditunggal Bagus Bagus Jalan Kan bakal jalan Cuman agak berat sih Agak 2-3 bulan Makalah kita yang konsisten Mungkin ada jalan ya Bakal jalan Setahun-tahun ke depan Memang tunggal keci Tapi Itu pasti Untuk Kelas yang menengah ke atas Kan Kalau menengah Orang sekarang Butuh yang instant-instant Dengan cepat Nah Setulah kita Nilai plus Untuk kita Tadi situ Iya sih Lumayan tuh kan Bisa Buka yang kayak gitu sih Memang harus ini Harus Kalau untuk Social media tuh Memang harus Pasukan gitu Nah jadi orang tahu Mainnya tetap di social media Dulu kan Karena kerjanya Digital marketingnya tadi Stand up comedy Udah mulai tak ada nih Ditunggal Ini dapat lagi aku dengar ya Iya Biasa di KPKP kan ada Aku kenapa Emang tak pernah ke KP Gitu kan Jadi tidak ada Tidak juga sih Tidak ada Tidak ada Menjak 2021 kan Barat dari Pondok Sampai sekarang Tidak pernah ketemu Ke KPKP mana aja Tidak pernah ada Tidak ketemu Ada set up comedy Kalau dulu aku pernah ikut Tapi pas Di depan Malu Jadi tidak jadi Turun dari pandung Padahal aku Udah Apal tuh materinya Udah apal Ketemu lucunya Dimana Udah tahu Padahal Tapi sekali Di depan Panggung tuh Dilempar Pake sendang Bukan Hasilnya tuh Gitu Apa ya Kita yang memang Tidak pernah ngomong Di depan Orang hamai Jadi Degdegan itu Kuat Mian Gitu Apakah Public speaking Yang kuhang Pastilah Pengalaman Ngomong Juga ada Mungkin Di depan Di depan Orang hamai Kan Itu Kalau Perasaan Gue Beda Ya Pasti Kita Misalnya Berbicara Sama Kita Azan Ngaji Itu Beda Jauh Beda Menurut aku Tingkat Kegugupan Kita Itu Lebih Lebih Kuat Ketika Kita Berbicara Di depan Orang Gugupnya Lebih Kuat Kalau Paling Sekedar Ngaji Azan Di depan Orang Biasa Ya Karena Mungkin Itu Kan Yang Sudah Kita Baca Gitu Kenapa Karena Karena Kita Pertama Kalau Untuk Ngaji Azan Itu Kita Tidak Tidak Perlu Mengontrol Apa Isinya Itu Berkomunikasi Dengan Audience Mendengar Kita Nurul Beda Misalnya Ceramah Atau Pidato Atau Stand up Comedy Depan Penonton Kita Pertama Harus Bisa Komunikasi Dengan Audience Semua Audience Mungkin Kita Monoton Itu Itu Tingkat Kegugupan Kalau Aku Sih Tung Di Depan Ya Juga Sih Men Ya Mening Tungkal Kurang 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 Pede Kan Jadi Stand up Comedy Menurut Bagus Mungkin Ada Sebagian Dari Kawan Kawan Mau Buka Lagi Hiburan Juga Untuk Tungkal Tungkal Kurang 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 Apa Si Yang Orang Lihat Dari Tungkal Kalau Cuman WFC Cuman Segitu Segitu Jadi Itu Punya Objek Yang Kalau Orang Mau Kesini Jadi Orang Dari Luar Kota Bisa Datang Dengan Objek Objek Yang Ditampilkan Dari Orang Sentuhan Budayanya Kita Melayu Tungkal Gitu Agak Mungkin Ada Satu Dibu Tapi Tidak Ada Kelihatan Sama Sekali Sanggar Tari Sanggar Sagar Kesenian Tungkal Sebenarnya Itu Harus Dihidupkan Lagi Contoh Bali Orang Sampai Ribuan Turis Jutaan Terus Datang Kebali Datang Padahal Pantai Dari Lain Juga Pantai Karena Mungkin Dia Lebih Kalau Bali Mungkin Dia Pahaya Wisatanya Lebih Dikencangkan Lebih Dikencotkan Yang Lain Juga Kencang Yang Lain Juga Indah Kenapa Bani Itu Budayanya Kental Itu Penarik Disini Memang Kalau Untuk Yang Diting Orang Dari Luar Tengah Tengah Bisa Dibilang Cuman Kecil Gitu Nah Tempat Hiburan Kita Mau Kemana Karoke Cuman Karoke Ada Tempat Hiburan Yang Lain Alun Alun Cuman Yang Untuk Main Main Gitu Nah Gak Ada Wahana Apa Sebenarnya Tungkal Penduduknya Banyak Apalagi Tungkal Tengok 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 Komedi Putar Dimana Kalau Komedi Putar Dulu Ada Sekarang Tengok 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 Odong 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 Istana Balon Ada Istana Balon Istana Balon Ada Dekat Gendor Untuk Ada Penasih Itu Mungkin Di Gendor Keluar Ada Gendor Gendor Ada Cuman Itu Butuh Tengok Yang Lebih Menarik Jadi Untuk Kita Bicarakan Keluar Ada Gitu Ini 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 Itu Itu Aja Apa Pergerakannya Kurang Sebenarnya Anak Muda Banyak Kenapa Anak Muda Kita Cuman Cuman Warkop Cuman Nge-game Nge-game ML 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 Ada Gitu Tapi Kok Dibuat Ininya Apa Itu Namanya Turnamen Turnamen Nya Gitu Kenapa Turnamen Nya Mereka Harus Lewat Social Media Yang Ternamanya Diadakan Di Luar Ditungkal Kan Manjukan Tungkal Jadi Ditungkal Jadi Anak Muda Anak Muda Makin Tersalurkan Video Atau Ada Lomba Editing Lomba Lomba Foto Fotografi Itu Kan Itu Bisa Jadi Tingkat Untuk Memajukan Kota Kita Lebih Baik Gitu Nah Menarik Orang Wah Ditungkal Ada Ini Karena Mungkin Kreatifitas Tungkal Kurang Anak Mudanya Itu Banyak Tapi Ada Yang Kreatif Buat Ini Itu Gitu Hanya Ada Sebagian Besar Sebagian Cik Tempat Menyalurkan Aje Tempat Menyalurkan Gitu Benarnya Kan Pengameng Ternyata Tertan Tersalurkan Bakat Kontes Nyanyikan Memang Ada Disini Lebih Mengedepankan Yang Cuman Ternyata 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 Aku Heran Kalau MTQ Memang Memang Harus Diadakan Karena Apa Untuk Menarik Orang Juga Bola Ada Putsal Ada Ternyata 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 Yang Yang Lain Tidak Kurang Terlepas Dari Itu Tergantung Dari Remaja Remajanya Lagi Mau Tidak Mau Buat Kalau Yang Buat Perubahan Aku Hasa Bukannya Harus Dari Para Pejabat UB Juga Dan Anak Mudah Mudah Juga Untuk Majuin Kota Jadi Bisa Terlihat Bagus Orang Yang Mau Sampai Kapan Sekolah Apalagi Sekolah Sekolah Sekarang Sudah Jam 7 Sampai Jam 3 Jam 2 Jadi Kurang Kehiasinya Kalau Menurut Aku Sekolah Penting Tapi Tidak Begitu Penting Nia Kan Apa Namanya Kita Harus Bisa Semua Mata Pelajaran Sedangkan Gurunya Itu Beda Beda Satu Guru Bisa Semuanya Biologi Lain Gurunya IPS Lain Gurunya Tapi Muridnya Harus Semuanya Dituntut Untuk Bisa Semuanya Gitu Susah Harus Kan Ya Sekolah Dua Jam Tapi Yang Lainnya Kita Less Untuk Skill Pas Pas Kita Ganja Sudah Sudah Belum Jam Masih ada Kita Bahas Yang Demo Demo Apa Demo Adul Bukan Demo Di Jembatan Pargom Demo Ada Di Jembatan Bahagum Itu kan Udah Dua Tahun Jembatan Itu Gitu Belum Jadi Jadi Yang Dekat SD 17 Bahagum Paling Gompong Dekat Malingnya Dekat Sesudah Pondo Absah Sesudah Pondok Kesan Lagi Tuh Yang Ngobrok Kok Tidak Jadi Ada Dua Tahun Sudah Kemarin Kan Yang Sebelah Kanan Sudah Selesai Sebelah Kini Belum Mudah Cepat Selesai Enak Gitu Demo 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 Tadi Siang Apalagi Sekarang Banyak Kehilangan Apalagi Sekarang Banyak Kehilangan Sekarang Kehilangan Yang Kehilangan Matang Di Dawai Di Dawai Di Mumbai Yang Hilang Matang Skuppi Ada Ada Maling Yoh Ada Maling Yang Ini Yang Maling Dia Tau Milih Scoop Yang Dibawanya Bukannya Ada Kunci Mungkin Mungkin Milih Yang Bagus Diambil Jadi Kalau Jam 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 Ran Mo Jam Jam berita-berita yang kayak orang gantung diri gantung diri depresi gitu ada ya orang gini? iya banyak yang baru-baru ini kan ada kapan nih baru-baru ini? bulan-bulan itu gila pas alah kemarin yang gantung diri itu dimana tuh? dimana ya itu emang di depan negara ya jenis? iya tapi kalau menurut kau gantung diri itu kan kayak mana ya? kayak putus pesa gitu ya? iya apa memang depresi nih ya? udah sanggup lagi hidup kali ya? iya tapi kan hukumnya berat tuh kalo di mata Tuhan gitu nah di mata agama berat nih ya? ya kasian sudahlah matinya tercekik dengan tali kan? setelah hidupnya sakit gitu nanti pas mati udah keren tambah sakit lagi hmm di ayat wah bakal di bakal di bakal di siksemalaikatnya tuh kalau untuk di anu ya kemarin kan untuk dimana? ada aku lupa sama daerahnya kalau di Jawa itu kan untuk orang bunuh diri itu orang gak mau menerima dikuburkan di kampung contoh misalnya di kampung A ada yang bunuh diri yang mau udah dikuburkan di kampung tuh ya terserah mau dimana gitu mau diturut sampah pun ada masalah kenapa itu? dia karena memang untuk bunuh dirinya orang untuk di daerah sana ya dekat daerah di Jawa tuh di Jawa tuh ada yang bunuh diri dia gak mau gak terima orang-orang komplek itu dikeburkan disitu gitu karena saking tercelahnya saking dibenci gitu iya saking dibenci lah gitu kan betul-betul sih kan orang bunuh diri tuh kayak putus asal dengan Tuhan gak putus asal gitu kan iya padahal ya banyak kalau memang duit-duit kan bisa dicari gitu apa sih? kalau cewek cewek tuh banyak apa sih apa sih yang dipikirkan orang bunuh diri itu apa sih? itu penasarannya gitu apakah karena kekanan iya apakah karena biaya atau apakah karena apa sampai pengennya bunuh diri oke lah Jek sampai sini kita ayo